Intro Inilah kisah Dude Herlino dan Alisa Subandono yang memerankan tokoh Zaki dan Riri di sinetron Syakina Bersamamu. Terlihat syuting bersama seorang anak kecil kemarin, sempat menduga anak itu adalah Rendra, buah hati pertama mereka yang saat ini berusia 4 bulan. Namun setelah diklarifikasi, ternyata anak tersebut bukanlah putra pertama mereka, melainkan anak orang lain. Namun meskipun tak melibatkan Rendra ikut syuting, Rendra sendiri selalu dibawa ke lokasi syuting, di mana telah disediakan sebuah kamar khusus untuk Ica dan putra pertama mereka. Lantas benarkah Rendra selalu dibawa ke lokasi syuting karena Ica masih memberi asli eksklusif? Maka dari lokasi syuting sinetron Syakina Bersamamu, inilah Dude dan Ica ketika sibuk menjalani proses syuting. Tadi Liliang, Liliang, Manti yang coba. Oh ya 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 ya. Kan Rendra enggak ikut mancinya. Kalau ada adegan saya sama anak kecil itu kan anak orang Anak dibawa kenapa ke lokasi? Karena memang dia masih asy Dan Ica memang semangat banget untuk bisa kasih asy secara eksklusif sama Renra Dan saya support itu Karena itu maka saya benar-benar minta sama tim produksi ketika hunting lokasi Titip satu ruangan khusus buat Ica aja sama anak Meski sibuk syuting baik Duda maupun Ica tak melupakan tugas utama mereka Sebagai orang tua yang harus menjaga dan merawat Renra Namun di saat Alisa sedang memberi asy kepada anak mereka Duda terlihat tekun membaca kitab suci Al-Quran Terutama untuk memperdalam pengetahuannya tentang Islam Iya selama dua tahun belakangan Duda sendiri memang diam-diam telah menjadi seorang pendakwah Baik di masjid-masjid yang ada di Jakarta maupun di luar kota Taukah kamu apakah malam kemuliaan itu Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril Dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar Saya berdakwah semampu saya Saya berdakwah semampu saya di bidang saya Saya bukannya ustadz Saya hanya berbagi pengalaman Berbagi motivasi Berbagi inspirasi aja Jadi karena begini Berdakwah dalam Islam itu sebuah kewajiban Meninggalkan kisah pemeran Zaki dan Riri Inilah kisah dari pemeran Amar dan Dinda yang juga adalah pasangan suami istri Di saat momen buka puasa kemarin Seperti apa kebahagiaan Adi Nugroho dan Donita Yang juga mengadakan syukuran ulang tahun Adi yang ke-37 Serta syukuran 4 bulan kehamilan Donita Hadir pula anak-anak yatim dan ibu-ibu pengajian Benarkah Donita dan Adi secara bergantian melantunkan ayat-ayat Al-Quran Insya Allah sih hampir 4 bulannya Enggak lah gak khawatir Karena gini sekarang syuting kan bareng Terus banyak kegiatan yang bareng juga gitu Kalau aku lebih ke jaga Jaga kondisi gimana caranya kan Yang menentukan juga Walaupun yang menentukan Allah Tapi kan maksudnya Aku tetap harus berusaha untuk menjaga Karena kan aku yang dititipin kan Gimana caranya aku bisa menjaga dengan sebaik mungkin Yang pasti selamat tulang tahun Buat Kobo Semoga banyak umur Sehat Dilancarkan semua usahanya Oleh aku juga Mohon doanya Pemirsa mudah-mudahan Intinya kesehatan Dan kelancaran untuk Donita dan kami keluarga Amin Dari kisah para pemeran Syakinah Bersamamu Inilah kisah dari Boy Hamzah Salah satu pemain sinetron Tujuh Manusia Harimau Seperti apa Boy Hamzah yang mencuri waktu luang saat syuting Demi berbuka puasa bersama keluarganya di rumah Benarkah Boy pun menjalani tradisi makan nasi pertama untuk anaknya Yang genap berusia 6 bulan Simak kisahnya Hanya di Intense Sesaat lagi Selamat pagi Pemirsa Bertemu lagi bersama saya Mila Rahmawati Dari kisah Dude Harlino Alisa Dan Donita Adinugroho Inilah kisah dari Boy Hamzah bersama keluarga kecilnya Di tengah-tengah proses syuting Seperti apa perjuangan Boy Yang menyempatkan waktunya untuk pulang ke rumah sebelum maghrib Demi berbuka puasa bersama keluarga tercinta Dikunjungi sang bunda Seperti apa pula keharuan saat Boy meminta maaf dan mencium tangan wanita yang melahirkannya itu Lantas benarkah pula Boy melakukan ritual pertama kali Memakan nasi untuk putranya yang baru berusia 6 bulan Terima kasih kerana menonton!